PEMUDIK 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 Jadi dipadatkan, yang semula arah ke Belawan Okon Jakarta itu hanya satu minggu sekali, untuk kondisi big season saat ini, untuk lebaran nanti dipadatkan jadi setiap dua hari sekali, mulai dari tanggal 7, tanggal 9, tanggal 11, dan yang terakhir tanggal 13. Menurut Sugianto, penambahan jadwal keberangkatan kapal ini bertujuan untuk meminimalis lonjakan penumpang pada saat puncak arus mudik. Ia menambahkan, untuk kenyamanan para penumpang, Pelni telah bekerjasama dengan pihak Damri, untuk mengangkut para penumpang dari ruang tunggu pelabuhan menuju ke kapal, karena jarak ruang tunggu dengan dermaga cukup jauh. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.